bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi mengenai sebuah bur yang kata pemiliknya adalah ada setruman saat dinyalakan atau orangnya saat memegang bur ini ada setrumnya coba saya cek saya teliti coba kita nyalakan ada sedikit disini masih hidup normal tapi kata pemiliknya katanya dipegang ada sedikit nyetrum disini bisa kita lihat bahwa kabel ini ada terkena 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 lecet atau bisa juga terbakar atau bisa terjadi kongseletan bisa dilihat ini bisa juga pada waktu penggunaan bur ini orangnya sempat memegang ini seandainya ini dipegang lalu orangnya megang gini bisa jadi nyetrum mungkin ini penyebabnya atau alangkah baiknya bila kita buka semua coba tahu biar tahu dalemannya terkena selamat menikmati kalau dilihat masih bagus dalemannya seperti ini cuma kabel ini yang yang gosong ini kita coba buka dan potong ini dipotong saja tidak apa-apa dipotong suni biar ini tidak terjadi biar tidak nyetrum pada bodi kita lalu kembalikan lalu disambung ulang kembali sebelum disambung pakai isolator kayak gini biar sambungannya diantar tidak terjadi konslet lagi seperti ini selamat menikmati 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 lalu sambungan ini kita tutup dan kita bakar seperti ini lalu kita kembalikan seperti semula kalau dirasa sudah kencang kita bisa menutupnya kembali atau bisa disini dikasih pastelin di dalamnya ini biar enak muternya tapi kalau dirasa masih bagus tidak dikasih pastelin juga tidak apa-apa tidak apa-apa Terima kasih telah menonton dan sudah aman walaupun dicolokin dipegang kabelnya sudah aman karena tadi ada yang melupas tetap menyala buru ini bisa bolak-balik kalau di tekan tombol ini seperti ini sekian dari saya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan salah dalam penjelasan mohon maaf yang sebesar-besarnya nantikan video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Terima kasih telah menonton